Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Saya akan bercerita tentang seseorang Yang baik hatinya Baik tingkah lakunya Yaitu Nabi Muhammad s.a.w Mau tau ceritanya? Yuk kita simak Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah Dan ibu kandung Nabi Muhammad bernama Aminah Mereka pun dikaruniai seorang anak Pada usia tujuh bulan dalam kandungan Ayahnya meninggal dunia Dan lahirlah seorang bayi bernama Muhammad Lalu Aminah pergi membawa bayi Muhammad Ke kota Mekah Tempat kakeknya yang bernama Abdul Muttalib Aminah sering menitipkan Muhammad kecil Kepada sang kakek Nabi Muhammad diasuh, dirawat Dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang Suatu saat ketika Nabi Muhammad masih kecil Ibunya jatuh sakit dan meninggal Kemudian Abdul Muttalib melanjutkan merawat dan mengasuh Hingga cucunya berusia 8 tahun Lalu datanglah pamannya yang bernama Abu Tolib Beberapa saat setelah itu kakeknya pun meninggal dunia Kini giliran Abu Tolib yang merawat dan mengasuh Nabi Muhammad Saat Nabi berusia 12 tahun Pamannya mengajaknya berdagang ke negeri Syam Di tengah perjalanan Mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani Bernama Buhairah Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian Pada diri Muhammad Buhairah teringat akan ramalan Tentang akan datangnya seorang Nabi terakhir Bernama Ahmad Lalu Buhairah bertanya Siapa namanya? Abu Tolib menjawab Muhammad Kemudian Buhairah berpesan kepada Abu Tolib Agar ia berhati-hati terhadap rencana jahat orang Yahudi Abu Tolib dinasihati oleh pendeta itu Agar segera menyelesaikan dagangannya Dan segera membawa Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah Nabi Muhammad pun beranjak dewasa dan hidup mandiri Beliau bekerja pada seorang janda bernama Khadijah Dan membantu perdagangannya Dagangan Khadijah semakin berkembang dan sangat laku Tentu saja hal ini membuat Khadijah senang kepada Nabi Muhammad Karena beliau adalah orang yang jujur Termasuk dalam hal berdagang Suatu hari melalui salah satu pembantunya Khadijah menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Nabi Muhammad Saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun Dan Khadijah berusia 40 tahun Dan mereka pun menikah Nabi Muhammad merupakan orang yang cerdas Halus perasaannya Dan kuat ingatannya Beliau sering merenungkan segala kejadian Atas dirinya, masyarakatnya, dan negerinya Untuk itu, beliau memilih tempat menyendiri Di sebuah gua kecil Bernama Gua Hiro Di sana, Nabi Muhammad bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Tepat pada malam 17 Ramadan Nabi Muhammad didatangi oleh Malaikat Jibril Yang menyampaikan wahyu dari Allah Lalu Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Bacalah, kata Malaikat Jibril Pada malam itulah wahyu pertama diturunkan Dan Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah Atau utusan Allah Sejak saat itu, Nabi Muhammad mulai berdakwah Kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya Dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi Hingga akhirnya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Untuk berdakwah secara terang-terangan Menyampaikan wahyu di dalam Al-Quran Nabi Muhammad pun mulai berdakwah di tempat-tempat terbuka Ia mengajak penduduk Mekah untuk taat kepada Allah Pada awalnya, suku Quraysh tidak memedulikan Nabi Muhammad Namun lambat laun saat pengikutnya sudah semakin banyak Mereka mulai marah Lalu berusaha menghalang-halangi dakwah beliau Mencomohnya dan bahkan melempari Nabi Muhammad dengan batu Suatu malam, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Dari Masjidil Haram di kota Mekah Menuju Masjidil Aqsa di Palestina Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha Di sini, beliau mendapat perintah dari Allah Untuk mengerjakan sholat Nabi Muhammad kembali turun ke bumi Dan seluruh perjalanan jauh ini ditempu Hanya dalam waktu satu malam Kejadian Isra' dan Mi'raj Membuat suku Quraysh semakin tidak percaya Nabi Muhammad pun terus melakukan dakwah Sehingga semakin hari semakin banyak pengikutnya Melihat hal itu, suku Quraysh merasa khawatir Ajaran Islam akan menghapus kebiasaan dan tradisi nenek moyang mereka yang sudah turun temurung Sehingga mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad Lalu Nabi Muhammad mendapat bisikan perintah kepada umat muslim agar berpindah tempat ke tempat yang lebih baik Berhijrah ke kota Madinah Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad berhijrah pada malam hari dan bersembunyi di Gua Sur Didampingi sahabatnya Abu Bakar Mereka pun pergi Sementara itu Ali bin Abi Talib diperintahkan untuk tidur di kamar Nabi Muhammad Pagi harinya saat kaum Quraysh datang ke rumah Nabi Muhammad dan hendak membunuhnya Ternyata mereka mendapati Ali bin Abi Talib yang ada di sana Lalu mereka mencarinya Tapi atas perlindungan Allah Kaum Quraysh tidak menemukan Nabi Muhammad Di Gua Sur setelah suasana cukup aman Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari persembunyiannya Mereka berdua berangkat ke Madinah Kemudian Ali bin Abi Talib menyusul mereka Saat sampai di kota Madinah Mereka bertiga disambut penduduk Madinah dengan sukacita Namun masih ada pula Orang-orang Yahudi yang menginginkan Islam hancur Karena mereka menginginkan agar status kenabian itu selamanya milik Bani Israel Dari kota Madinah Dakwah Islam mengalami kemajuan peradaban yang pesat Bagaimana caranya? Nabi Muhammad mendakwakan Islam melalui contoh akhlak beliau yang sangat terpuji Sesuai dengan nama Muhammad Keseharian Nabi Muhammad adalah panduan dan contoh Tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik Dari Madinah Nabi Muhammad makin meluaskan dakwah Islam Nabi Muhammad mengirimkan utusannya ke berbagai negeri Untuk mengenalkan Islam Mengirimkan surat pada para raja dan penguasa Tentang ajaran Tauhid Tapi ternyata banyak yang menentang dan malah memerangi Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad dan umat muslim juga mesti berperang melawan mereka Begitu banyak perang yang dijalani umat muslim saat itu Untuk melawan orang-orang yang menentang Tauhid dan mengusuhi umat Islam Suatu hari Datanglah para keutusan kabilah-kabilah Arab Kepada Nabi Muhammad Dan berbondong-bondong masuk agama Allah Yaitu Islam Saat itu pula turunlah surat An-Nasr Ayat 1 sampai 3 Kemudian setelah itu Turunlah ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah Pada hari ini Aku telah sempurnakan agamamu untukmu Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu Dengan turunnya ayat itu Setelah Rasulullah mengerjakan haji wadah Maka selesai sudah tugas beliau untuk umatnya Ayat ini menjelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna Dan tidak akan turun wahyu lagi untuk beliau Pada usia 63 tahun Nabi Muhammad wafat Meninggalkan para pengikutnya Dengan duka cita Yang sangat amat mendalam Berkat perjuangan dakwah Nabi Muhammad Dan umat muslim saat itu Satu demi satu Negeri-negeri di sekitaran Arab Akhirnya mulai mau menerima Islam Setelah Nabi Muhammad meninggal Perjuangan dakwah Dilanjutkan oleh para sahabat Dari kota kecil Madinah Mereka terus menyebarkan Islam ke banyak negeri Para raja dan penguasa zolim Yang menentang tawhid Satu demi satu Akhirnya takluk Termasuk Dua kerajaan yang paling besar Dan paling berkuasa saat itu Yaitu kerajaan Persia Dan Romawi Maka agama Islam yang mengajarkan tawhid pun Akhirnya bisa tersebar Keseluruh penjuru bumi Begitulah kisah dalam isyarat Tentang Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Semoga kita semua senantiasa berbuat baik Dan menjalankan hidup Dengan segala ketentuan yang diperintahkan Allah Dan menjauhi larangannya Semoga suatu saat nanti Kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Dan mendapatkan syafaatnya Di akhirat kelak Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton